Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis baru 96S di sekitar Laut Sahu. Melansir infopublik.id, bibit siklon tersebut diidentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari ke depan. Lantas, apa dampak yang ditimbulkan oleh bibit siklon tersebut? Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, kemunculan bibit siklon baru ini akan memicu terjadinya cuaca ekstrim. Jadi mohon kepada masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan waspada, ungkapnya. Dia menyebut bahwa cuaca ekstrim yang terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara material dan imaterial. Selain itu, cuaca ekstrim dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Karena berpotensi terjadi di pekan arus mudik, BMKG mengimbau kepada pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Apabila kondisi cuaca sedang buruk, jangan memaksakan diri dan sebaiknya ditunda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan, kata Dwi Korita. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menerangkan bahwa bibit siklon tropis 96S teridentifikasi menunjukkan kecenderungan menguat secara perlahan dalam beberapa hari ke depan. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem bibit siklon 96S tersebut berkisar 15 hingga 20 knot dengan tekanan di pusatnya sekitar 1.007 MB. Bibit siklon memiliki pergerakan ke arah barat daya hingga selatan, menjauhi perairan selatan NTT. Sistem bibit siklon 96S tersebut cenderung memiliki peluang rendah menjadi siklon tropis di sekitar perairan NTT untuk 24 jam ke depan. Tetapi diprediksikan meningkat menjadi potensi sedang hingga tinggi dalam periode 2 hingga 3 hari ke depan di mana posisi sistem diprediksikan sudah berada di sekitar samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, kata Guswanto. Terima kasih telah menonton!